Halo Nakama, sebelumnya kita ketahui bahwa alur cerita manga One Piece ini sudah mencapai tahap perang puncak di Onigashima. Pasukan Samurai dan Aliansi berulang kali menunjukkan aksinya yang ingin menumbangkan kekaisaran Kaido dan Orochi. Dan di video kali ini, Paradox akan melanjutkan pembahasan pada spoiler sebelumnya yang dimana kali ini kita akan membahas tuntas isi cerita dari chapter 1034. Tanpa perlu banyak basa-basi, mari langsung saja kita berlayar! Pada chapter 1034 ini berjudul Sanji vs Queen. Di sampul chapter, kita diperlihatkan posisi Usop dengan para sukuming yang sedang berada di sebuah acara festival. Ternyata di sana, Usop telah menjadi seorang pemenang dalam permainan tembak-tembakan yang diadakan pada acara festival tersebut. Dan dari informasi yang kita dapatkan, hadiah yang dimenangkan oleh Usop tersebut telah diberikan pada anak-anak sukuming yang berada di sana. Oke, kita lanjut ke cerita. Pada scene awal, kita diperlihatkan dengan ledakan besar yang telah terjadi di ruangan aula kenikmatan. Sepertinya, ledakan tersebut dipicu oleh pertarungannya Sanji yang sedang melawan Queen. Dan pada cerita sebelumnya, kita diingatkan oleh Queen yang mencoba melancarkan serangan laser beam dari mulutnya. Kemungkinan, besarnya ledakan tersebut disebabkan oleh serangan yang telah berhasil Queen lakukan. Lalu, akibat ledakan yang telah terjadi di sana, membuat para geisha yang berada di ruangan aula kenikmatan mengalami kepanikan. Sehingga, mereka mencoba menyelamatkan dirinya untuk bisa terhindar dari kekacauan tersebut. Dan beberapa di antara mereka juga sedang mencari jalan keluar untuk pergi dari kastil pulau Onigashima. Bahkan, mereka juga merencanakan untuk bisa sekaligus melarikan diri dari negeri Wano. Di tengah kekacauan yang sedang terjadi, Di sana terdapat seorang geisha yang sibuk mencari tikus peliharaannya yang menghilang. Dan geisha tersebut bernama Osome. Sebelumnya, menurut sangkaan para geisha yang lain, Osome adalah seorang geisha yang mendapatkan luka akibat serangan yang telah dilakukan oleh Sanji. Padahal informasi yang mereka lontarkan tersebut, belum sepenuhnya pasti kalau itu luka dari serangan yang Sanji lakukan terhadap Osome. Karena yang kita tahu, Sanji mempunyai prinsip yang tidak pernah melukai seorang wanita. Namun sayangnya, posisi keberadaan Sanji saat itu hanya saja tidak tepat. Saat itu, dia berada di hadapan Osome yang telah terluka akibat serangan yang telah terjadi padanya. Sehingga membuat para geisha yang lain menuduh Sanji atas insiden yang terjadi pada Osome. Kemudian, Sin beralih pada keberadaan Momonosuke yang telah menjadi seekor naga raksasa seperti Kaido. Pada cerita sebelumnya, Momonosuke sedang berusaha untuk menciptakan awan pijakan seperti yang Kaido lakukan. Akan tetapi, awan pijakan yang telah dibuat Momonosuke saat itu hanya sedikit dan tak bisa dijadikan sebagai pijakan yang sempurna. Padahal jika awan pijakan yang dibuatnya bisa sesempurna Kaido, Momonosuke berencana untuk menahan pulau Onigashima yang akan terjatuh menimpah ibu kota bunga. Akan tetapi, di posisinya Momonosuke saat itu, dia pun telah dibuat beruntung dengan keberadaan Kaido yang telah berada di dekatnya. Dan pada saat itu, pijakan awan yang dibuat Kaido tersebut telah berhasil Momonosuke raih. Sehingga dengan pijakan awan milik Kaido ini, Momonosuke dapat menggunakannya untuk menahan pulau Onigashima yang saat itu akan terjatuh menimpah kota bunga. Sin beralih pada keadaan di dalam kubah tengkora ke lantai pertunjukan. Kita diperlihatkan dengan para kroco-kroco bawahan Kaido dan para samurai Wano yang sedang bertarung satu sama lain. Dan di sana mereka telah mengetahui bahwa pulau Onigashima ini akan terjatuh menimpah ibu kota bunga. Sehingga pada saat itu terjadi sebuah kerusuhan, di mana satu sama lain di antara mereka mencoba untuk mendobrak pintu keluar untuk menyelamatkan diri masing-masing. Lalu Sin beralih pada pertarungan Sanji yang melawan Queen, di mana pada saat pertarungan di antara mereka berlangsung, Sanji telah dikejutkan dengan teknik serangan yang dilakukan oleh Queen. Dengan teknik yang bernama Sparking, Queen berhasil melancarkan serangan laser beruntun dengan kedua matanya. Atas serangan yang dilakukan oleh Queen tersebut, Sanji kembali diingatkan dengan saudaranya Jerma yang pernah melakukan teknik yang sama seperti yang Queen melakukan. Dan teknik serangan laser yang dilakukan Queen ini adalah teknik yang dapat dilakukan oleh Ichiji, yang merupakan saudara tertua kedua dari Sanji. Dengan teknik yang bernama Sparking Valkyrie, Ichiji juga dapat melakukan serangan-serangan laser dengan kedua matanya untuk menyerang musuh-musuhnya. Kemudian setelah itu, Queen kembali melancarkan serangan yang lainnya kepada Sanji dengan teknik yang bernama Henry. Dengan teknik serangan yang bernama Henry ini, Queen dapat melancarkan serangan listrik yang sangat kuat pada Sanji. Sehingga serangan listrik yang dilancarkan Queen ini telah berhasil membuat Sanji tersengat dan tak berdaya. Setelah terkena serangan listrik dari Queen tersebut, Sanji kembali diingatkan dengan saudara Jerma lainnya yang bernama Niji. Teknik serangan listrik yang dilakukan Queen tersebut sangat mirip dengan teknik yang sering Niji gunakan dalam setiap pertarungannya. Niji menamai teknik serangan listriknya tersebut dengan nama Henry Blazer. Dan dengan teknik serangan Henry Blazer ini, Niji juga dapat menghantam musuh-musuhnya dengan energi listrik yang sangat kuat. Sementara setelah terkena serangan telak dari Queen tersebut, Sanji pun dibuat terjatuh sehingga hal itu membuat Sanji ditertawakan oleh Queen. Kemudian, Queen mengatakan pada Sanji bahwa dia dapat melakukan beberapa teknik serangan yang Jerma Double Six lakukan. Dan Queen juga memberitahu Sanji bahwa Red Suit yang Jerma miliki merupakan puncak penemuan yang berhasil dilakukan oleh ayahnya yang bernama Finsmoke Judge. Queen pun terus mencoba kembali melancarkan serangannya pada Sanji. Namun, Sanji pun berhasil terbangun dan mencoba menghindari serangan-serangan yang dilakukan Queen tersebut. Di saat yang bersamaan, Sanji pun mengatakan pada Queen bahwasannya Sanji berharap Queen dapat memakai Red Suit seperti yang Jerma lakukan. Sementara jika Queen nanti dapat menggunakan Red Suit-nya, Sanji pun berniat akan mengalahkan Queen ketika dia menggunakan Red Suit milik Jerma tersebut. Dan jika Sanji berhasil mengalahkannya, dia pun berniat untuk membuktikan pada Judge bahwasannya penemuan-penemuannya tersebut tidak sebanding dengan kekuatan yang dimiliki olehnya. Lalu setelah mendengar ucapan Sanji tersebut, di sana Queen mengabaikan Sanji dan mengelak bahwa dia tidak ada urusan atas perseteruan Sanji dengan keluarganya. Dan Queen pun melancarkan serangannya kembali pada Sanji dengan memanjangkan tangannya. Lalu pada saat Sanji berada pada genggamannya, Queen pun mengatakan pada Sanji bahwasannya selama pertarungan dengannya, dia hanya berlagak bodoh dan pura-pura dapat terkena serangan yang Sanji lakukan. Dan Queen melakukan hal itu semata-mata dia hanya ingin mengetahui teknik dari teknologi Jerma Double Six pada Sanji. Sementara itu, Sanji yang telah mendengar nama Jerma dilontarkan terus-menerus oleh Queen, dia pun memarahi Queen dan mengatakan bahwasannya Sanji tidak mau mendengar kata-kata Jerma lagi di telinganya. Namun di saat Sanji memarahinya, Queen malah melakukan teknik serangan yang bernama Winch pada Sanji. Dan serangan Winch yang dilakukannya itu membuat Sanji dibanting oleh tangan Queen yang dapat memanjang. Kemudian ketika melihat teknik Winch yang dapat dilakukan oleh Queen tersebut, Sanji kembali diingatkan pada adiknya yang bernama Yonji, di mana adiknya Yonji tersebut dapat melakukan teknik serangan yang persis dilakukan oleh Queen. Dan Yonji menamai teknik serangannya tersebut dengan nama Winch Denton. Dan dengan teknik serangannya ini, Yonji dapat memodifikasi tubuhnya, sehingga dia pun dapat memanjangkan lengannya seperti yang Queen lakukan. Lalu pada saat Queen akan menghantam Sanji kembali, pada saat itu Sanji memberikan serangan baliknya pada Queen dan membuat tangan Queen terputus. Sehingga dalam keadaan tangannya yang terputus, Queen berteriak kesakitan dan meluapkan kemarahannya pada Sanji. Ketika melihat Queen yang kesakitan, kemudian Sanji mengatakan untuk kesekian kalinya pada Queen, untuk tidak mengatakan apapun tentang jerma dihadapannya. Namun Queen melontarkan protesnya pada Sanji untuk tidak mengaturnya atas apa yang dikatakannya. Melihat Queen yang ngeyel, Sanji kemudian memberikan serangan tendangannya yang bernama Flossed Strike, dan serangannya tersebut telah berhasil membuat Queen terjatuh. Di saat yang bersamaan, Sanji mengatakan pada Queen, bahwa sannya dia tidak akan tinggal dia melihat Queen yang dapat mendominasi pertarungannya. Dan Sanji juga mengatakan, tidak mungkin Queen tidak mengalami kesakitan setelah menerima semua serangan selama pertarungan dengannya. Dikarenakan juga, Sanji dan Queen ini telah bertarung sudah cukup lama, tidak mungkin jika keduanya tidak mengalami penurunan akan kekuatannya. Sanji kemudian kembali mengatakan pada Queen, bahwasannya saat ini dirinya sudah berbeda dengan yang sebelumnya. Dan Sanji pun mengatakan, bahwasannya sudah menjadi keputusan dirinya untuk keluar dari keluarga jerma dengan menjalani takdir yang berbeda. Namun di saat Sanji melontarkan amarahnya pada Queen, tiba-tiba Sanji dikejutkan oleh Queen yang dapat menghilang dari pandangannya. Dan di saat Queen menghilang, dia pun mengatakan pada Sanji, bahwa teknik yang dapat dilakukannya ini adalah teknik milik Sanji dari Steel Black. Melihat Queen yang dapat menggunakan banyak teknik dari jerma, Sanji pun dibuat kesal dan dia pun mencoba melakukan teknik menghilangnya tanpa menggunakan Red Rite. Setelah Sanji berhasil melakukannya, Queen pun dibuat terkejut ketika melihat Sanji dapat menghilang tanpa menggunakan Red Suit-nya. Setelah melihat kemampuan Sanji tersebut, Queen akhirnya menyadari bahwa teknik menghilang yang dilakukan oleh Sanji ini hanya berupa kecepatan yang tak terlihat oleh mata. Sehingga Queen mengatakan pada Sanji untuk berhenti melakukan hal-hal yang bodoh. Dikarenakan menurut anggapan Queen, jika Sanji telah kehabisan staminanya, teknik menghilang yang dilakukan olehnya pun akan sia-sia. Kemudian di posisi keberadaan Osome, sepertinya dia telah memasuki zona pertarungan antara Sanji dengan Queen. Dan ternyata di sana, Osome pun telah menemukan tikus peliharaan yang selama ini dicarinya. Akan tetapi, saat itu, Queen menyadari keberadaan Osome di sana. Dan dia pun mengatakan bahwa Osome adalah pelacur yang menolak panggilannya hingga berkali-kali. Bahkan pada saat ini juga, Osome telah membuat Queen kecewa karena telah menolak untuk menemaninya. Namun sepertinya di sini, Queen telah mengatakan hal yang sebenarnya, bahwasannya dialah yang telah menyerang Osome sebelumnya sehingga membuat kepalanya berdarah. Dan sekarang, Queen telah melihat Osome terlihat baik-baik saja dan membuat dia ingin menyerang Osome untuk yang kedua kalinya. Sementara itu di sisi lain, Sanji telah berusaha mengumpulkan energinya untuk memberikan serangan telaknya pada Queen. Dan di sana, Sanji pun mencoba meningkatkan kekuatan tendangan apinya dengan menggambungkannya dengan teknik Busosoku Haki. Dengan menggambungkan seluruh kekuatannya ini, Sanji pun membuat kakinya menjadi terbakar menyala. Dan pada saat itu, Sanji pun mengatakan bahwa dirinya telah meningkatkan kekuatan dari mulai kecepatan, berat, tendangan, bahkan panas apinya ke level yang lebih tinggi. Dan jurusnya ini Sanji namai dengan nama Ifrit Jumbe. Kemudian setelah melihat Queen yang akan menyerang Osome, Sanji pun terbakar amarahnya setelah dia menyadari bahwa Queen lah yang telah menyerang Osome sebelumnya. Lalu Sanji pun mencoba mendekati ke arah Queen yang akan menyerang Osome. Sementara itu, Osome dibuat terkejut setelah melihat Queen yang akan menyerangnya. Namun ketika serangan Queen akan mengenai Osome, Sanji pun akhirnya berhasil menghalau serangan yang akan dilakukan oleh Queen. Dan di sana, Sanji pun menghajar Queen habis-habisan. Kemudian pada akhir chapter, Sanji memberikan serangan terakhirnya pada Queen yang bernama Burf Burst. Dengan teknik ini, Sanji telah membuat kedua kakinya menjadi terbakar menyala, sehingga serangan tersebut membuat Sanji berhasil menyerang Queen dan seluruh area di sekitar pertarungan menjadi terbakar menyala. Pada chapter 1034 ini, kita disuguhkan aksi Queen yang dapat meniru berbagai teknik serangan yang Germa Double Six lakukan. Lalu, akankah dengan teknik terkuatnya saat ini, Sanji dapat benar-benar menumbangkan Queen? Hmm, sangat menarik untuk kita terus ikuti cerita-cerita dari chapter berikutnya. Tunggu saja pembahasan kita di video selanjutnya. Salam Paradox! Selamat menikmati!